Sekedar melakukan bukanlah ketaatan. Ketaatan yaitu pada saat Tuhan berfirman, kita melakukan dengan segenap hati. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kerelaan, melakukan akan kehendak daripada Tuhan. Tuhan mau di dalam kehidupan kita tidak hanya sekedar melakukan, tetapi biarlah kita melakukan dengan ketaatan. Di dalam segala hal kita boleh melakukan dengan ketaatan. Di dalam 1 Samuel, fasal yang ke-15 ayat yang ke-22, dikatakan, Behold, obedience better than sacrifice. Bahwa ketaatan lebih daripada persembahan korban kita. Mungkin kita bisa melakukan korban, tetapi kita korban tanpa dengan ketaatan. Kita bisa menggantikan segala sesuatu, tetapi bukan dengan ketaatan. Saya percaya persembahan kain dan habil. Kenapa habil diterima oleh Tuhan? Kenapa kain tidak diterima oleh Tuhan? Karena kain mempersembahkan dengan ketidaktaatan. Tuhan berfirman untuk memberikan yang terbaik, tetapi kain tidak memberikan yang terbaik. Maka dari itu dalam kehidupan kita, ketaatan lebih baik daripada sacrifice kita. Jangan kita mengatakan, oh aku ke gereja. Well, kita bisa ke gereja, tetapi kalau kita tidak taat. Kita juga tidak memberikan sesuatu korban apapun kepada Tuhan. Karena ketaatan kita, better than sacrifice. Lebih baik daripada segala korban yang saudara dan saya berikan. Yang kedua, yang pertama, untuk kita mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Jeho Pajareh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Yang pertama, kalau kita ini mentaati. Kalau kita mau mentaati. Yang kedua, yaitu kalau kita mau percaya dan beriman kepada Tuhan. Kita mau beriman, percaya kepada Tuhan. Dalam kitab rumah fasal yang keempat, Abraham dibenarkan. Dikatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Dia disebut Bapak daripada semua orang percaya. Kalau kita perhatikan kehidupan daripada Abraham. Tadi saya sudah katakan. Abraham melakukan akan semua kehendak Tuhan. Karena dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terhadap janji-janji daripada Allah. Abraham tidak bimbang. Seringkali orang yang bimbang. Maka dari itu tidak melakukan. Kenapa Abraham? Kenapa Abraham di dalam ayat yang ketiga tadi di dalam kitab kejadian 22. Abraham bangun pagi dan melakukan. Selain dia taat, ketaatan dengan iman ada sesuatu side by side. Perhatikan akan hal ini. Ketaatan dan iman ini side by side. Kalau kita ini beriman, maka itu mudah sekali kita melakukan dengan ketaatan. Kalau kita tidak percaya, maka dari itu sulit sekali untuk kita bergerak. Ada amin. Saudara kalau tidak percaya dengan saya, maka dari itu susah sekali untuk saya bisa mengajak saudara naik ke mobil saya. Ada amin. Kalau saudara percaya kepada saya bahwa saya pernah mengendarai mobil dan saya punya drive license. Saudara percaya dan mungkin bahkan pernah melihatnya. Maka itu mudah sekali pada saat saya mengatakan ayo let's go. Saudara akan naik ke mobil saya dan saudara akan pergi bersama dengan saya. Amin saudara. Abraham bangun pagi. Dia mempersembahkan korban karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia beriman kepada Tuhan. Abraham harus meninggalkan tempat asalnya. Meskipun dia tidak tahu, tapi dia yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahwa Tuhan mengasih akan hidupnya. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang faithful. Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah mengingkari akan janjinya. Bahwa Tuhan itu adalah Bapak yang baik. Maka dari itu Abraham bangun pagi. Dia beriman. Dia mentaati. Abraham melakukan. Imannya tidak menjadi lemah. Meskipun Abraham sudah berumur seratus tahun. Sarah sudah kering kandungannya. Dia tetap beriman kepada Tuhan karena Tuhan berfirman. Karena Tuhan menyatakan. Maka dari itu Tuhan. Maka dari itu Abraham. Dia mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Karena dia beriman. Di mana iman kita? Apakah kita percaya? Apakah kita beriman kepada dia? Apakah kita bimbang? Kita ragu? Di dalam kitab Yaakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. Yaakobus pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Orang yang bimbang sama seperti gelombang laut. Yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian. Ayat yang ke-7. Orang yang demikian. Janganlah mengira. Orang yang demikian. Janganlah mengira. That man should not think he will receive anything from the Lord. Dikatakan. Janganlah kita mengira. Kita akan mendapatkan kalau kita ini bimbang. Janganlah kita mengira bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Jehova Jihareh. Kalau kita ini apa? Ragu. Kalau kita ini bimbang. Kunci daripada kita bisa mendapatkan bahwa Tuhan itu menyediakan. Yang pertama ketaatan. Yang kedua yaitu percaya kita. Kalau kita percaya pada dia. Maka itu Tuhan akan menyediakan. Tuhan akan menyediakan. Abraham mengucapkan kepercayaannya. Saudara bisa lihat di dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat yang ke-7 dan ke-8. Pada saat Isaac bertanya Bapak. Abraham berkata. Ya anakku. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi dimanakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ayat yang ke-8. Saud Abraham. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Abraham iman dengan kepercayaan kepada Tuhan. Dia ucapkan. Dia katakan dengan kata-kata. Bahwa Allah akan menyediakan. Katakan sama-sama. Allah akan menyediakan. Amen. Ucapan kita. Sebagaimana iman kita. Kita percaya kepada dia sepenuhnya. Seperti Abraham. Dia begitu percaya. Dia bangun pagi. Mungkin dia belum mengucapkan. Tetapi pada saat dia ditanya oleh anaknya pun. Oleh Isaac. Dia bisa berkata. Allah akan menyediakan. Allah akan menyediakan. Maka itu biarlah di dalam kehidupan saudara. Kita mulai percaya. Kita mulai percaya di dalam segala pergumulan kita. Mungkin pada saat ini saudara bergumul financial saudara. Mungkin saudara bergumul sekolah saudara. Mungkin saudara bergumul untuk keselamatan keluarga. Mungkin saudara bergumul untuk pekerjaan dan lain sebagainya. Mari saudara. Kita boleh serahkan. Kepada Tuhan dan kita penuh percaya kepada dia. Allah ku menyediakan segala keperluanku. Ada amin. Bahwa Tuhan menyediakan segala keperluan. Abraham mentaati firman Tuhan karena dia percaya beriman pada Tuhan. Dia... Sampai jumpa.